Assalamualaikum Halo semuanya Jumpa lagi di channel Dapur Bunda Naning Di video kali ini Bunda mau bikin bolu kukus mocha Dengan bahan yang irit dan sederhana Bikinnya itu Gampang banget Dan cocok banget ya Kalau dibuat ide jualan Yang ingin tahu apa saja bahan Dan cara membuatnya Yuk tonton terus videonya ya Sampai selesai Cara membuatnya Pertama-tama dalam wadah Disini Bunda sudah siapkan 2 butir telur utuh Tambahkan dengan 200 gram Atau sekitar 14 sendok makan Gula pasir Setengah sendok TSP Selanjutnya Ini semua bahannya di mixer Menggunakan kecepatan paling tinggi Sampai mengembang Berwarna pucat dan kental berjecak Setelah mengembang Seperti ini Dan kental berjecak Lalu matikan dulu mixernya Tambahkan dengan 200 ml santan Disini Bunda pakai santan Yang ukuran kemasan kecil Sekitar 65 ml Lalu Bunda tambahkan air Jadi totalnya 200 ml Kalau sudah selanjutnya Ini dimixer lagi Santannya sampai tercampur rata Dengan adonan Kalau sudah tercampur rata Seperti ini Selanjutnya Tambahkan dengan 250 gram Pantuk sekitar 25 sendok makan Tepung teriku Setengah sendok teh Baking powder Dan setengah sendok teh Vanili bubuk Kemudian Ini dimixer lagi Semua bahannya Sampai tercampur dengan rata Disini Bunda pakai speed Atau kecepatan Yang sedang aja ya Mixernya Kalau sudah seperti ini Matikan mixer Lalu sisihkan Aduk lagi Menggunakan spatula Pastikan kalau semua bahannya Sudah tercampur dengan rata ya Kalau sudah tercampur rata Selanjutnya Disini Bunda tambahkan Sekitar 1 sendok teh Pasta muka Selanjutnya Diaduk lagi Sampai pasta mokanya Tercampur rata Dengan adonan Kalau semua bahannya Sudah tercampur rata Seperti ini Terakhir Tambahkan Sekitar 5 sendok makan Meses coklat Aduk lagi Sampai mesesnya Tercampur rata Dengan adonan Nah ini sudah cukup ya Teman-teman Selanjutnya Disini Bunda sudah siapkan Cetakan Seperti ini Bentuk bunga Ini cetakannya Ukuran 7 cm Lalu 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 oles cetakannya Menggunakan Menggunakan minyak goreng Menggunakan minyak goreng Pastikan Mengolesnya ini Cetakannya sudah benar-benar Teroles dengan minyak semua ya Karena kalau tidak rata Mengolesnya Nanti adonannya itu Bisa nempel di cetakan Setelah cetakannya dioles semua Dengan minyak goreng Selanjutnya Masukkan adonan Kedalam cetakan Disini Bunda tuang Sekitar 1,5 sendok makan Jangan terlalu penuh Karena nanti pada saat dikukus Bolunya ini Bakal mengembang ya Jadi Bunda isi Seperti ini Nggak begitu penuh Nggak terlalu penuh ya Lakukan sampai selesai Setelah selesai Selanjutnya Ini siap dikukus ya Sebelumnya Disini Bunda sudah panaskan Kukusan yang bagian tutupnya Telah dilapisi dengan Kain bersih atau serbet bersih Supaya uapnya itu Nggak menetes Kedalam adonan Setelah kukusannya panas Langsung aja Masukkan adonan Bolu kukusnya Kedalam kukusan ya Jangan lupa Diberi jarak Satu dengan yang lainnya ya Kemudian Ini bolunya dikukus Selama kurang lebih 15 menit Menggunakan api sedang Cenderung kecil Setelah dikukus Selama kurang lebih 15 menit Ini bolu kukus Semoga sudah jadi ya Sudah matang Langsung aja Keluarkan dari kukusan Selanjutnya Kukus lagi Sisa adonan Dengan cara yang sama Selagi bolunya hangat Ini bisa langsung Dikeluarkan ya Dari cetakan Hasilnya seperti ini Bolunya mengembang Mengeluarkannya Dari cetakan ini Mudah ya teman-teman Cukup dibalik Seperti ini Tuh kuenya keluar sendiri Ini kalau cetakannya Mengolesnya itu Rata dengan minyak Dia gak lengket ya Hasilnya seperti ini Cantik Nah ini dia Bolu kukus Mokanya Udah jadi Ini siap untuk Disajikan Kalau mau dijual Ini bisa dikemas ya Kedalam plastik OPP Hasilnya seperti ini Ini bisa dijual Seribuan Ini bisa juga Dibuat isian Kue nampan ya Hasilnya cantik Mengembang Dan porinya itu Halus Gak mudah Kempes Sekarang Bunda mau cobain dulu Bismillahirrahmanirrahim Hmm Ini bolunya enak banget Wangi mocha Manisnya pas Selain wangi Ini juga Mokanya berasa banget Dipadu dengan Mesa coklat Enak banget ya Hasilnya itu Sekitar kurang lebih 40 biji Kue bulu kukus mocha Ini tuh Modalnya irit banget Teman-teman Bikinnya juga mudah Bahannya ekonomis Cocok banget Kalau dibuat ide jualan Selamat mencoba di rumah ya Semoga video dari bunda Dapat bermanfaat Kalau teman-teman suka Dengan video bunda Boleh subscribe Like, komen, dan share Serta nyalakan tombol loncengnya Agar tidak ketinggalan Video terbaru dari bunda Terima kasih sudah menonton Wassalamualaikum